Maraknya Spanduk Provokatif yang dipasang di wilayah Ibu Kota dalam rangka Pilgub DKI Jakarta 2017 membuat penyelenggara pemilu harus bekerja keras. Meski telah dilakukan upaya penurunan Spanduk, banyak warga yang kembali memasangnya. Menanggapi hal ini, Badan Pengawasan Pemilu DKI, Pemkot dan juga KPU Provinsi DKI menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat hingga mediasi untuk menurunkan Spanduk. Sementara itu, berdasarkan penyelidikan, Spanduk tersebut dipasang bukan oleh tim kampanye pasangan calon tertentu, melainkan oleh warga. Ketua Bawah Selu DKI, Mima Susanti, mengatakan meski tidak termasuk melanggar aturan pemilu, waktu pemasangan dan juga konten tentang ajakan memilih dalam pilkada tetap perlu dilakukan penindakan. Saat ini telah ditemukan 618 Spanduk Provokatif dan paling banyak terdapat di Jakarta Barat, yakni 229 Spanduk. Tidak gampang menurunkan Spanduk-Sepanduk Provokatif ini. Perlu ada komunikasi persuasif dengan pihak tersebut. Selama ini masyarakat. Dan kalau misalnya hari ini masih terpasang, beberapa Spanduk-Sepanduk di beberapa titik ya, wilayah DKI Jakarta, ya memang perlu ada tindak lanjut. Ya Bawah Selu tidak bisa sendiri. Perlu keterlibatan jajaran Pemda yang kadang sepanuk-sepanuk tersebut dipasang di ruang publik. Penindakan kita adalah dengan menurunkan langsung.